Halo semuanya, balik lagi ke channel youtube aku DJ Official kali ini aku balik lagi mengenai Q&A TikTok ya kenapa sih harga live TikTok itu lebih murah daripada harga gak live TikTok shop ya itu kenapa sih kok bisa seperti itu ya nah disini aku mau jelasin tapi temen-temen wajib banget dong buat subscribe channel youtube aku dan share video ini serta nyalakan juga tombol loncengnya supaya temen-temen gak pernah ketinggalan update video terbaru dari aku yuk langsung aja ke videonya kenapa harga di live TikTok shop itu lebih murah daripada harga pas gak live TikTok shop oke guys banyak sekali pertanyaan yang muncul di temen-temen itu kenapa sih harga pas live itu lebih murah daripada gak pas live ya disini aku mau jelasin karena TikTok itu lebih mengutamakan live streaming untuk memasarkan produk-produknya daripada menggunakan short video ya artinya saat live shopping itu dibuat harganya lebih murah itu supaya penonton lebih tertarik untuk berbelanja melalui link yang kita bagikan di keranjang kuning saat live streaming selanjutnya sebetulnya yang membuat harga live sale besar-besaran itu siapa sih gitu ya itu banyak sekali juga pertanyaan dari temen-temen nah yang membuat suatu produk dari TikTok shop itu lebih murah atau bahkan ada yang sampai 100 rupiah itu sebetulnya si sellernya atau memang dari pihak TikTok ya jadi yang membuat harga menjadi sale besar-besaran bisa sampai 90 persenan ya sale-nya itu adalah pihak TikTok nah kenapa bisa demikian karena ya itu tadi TikTok ingin mengedepankan customer-customer yang yang check out saat live streaming di live TikTok tersebut ya jadi kalau misalnya short video kan gak semua bisa muncul di FYP TikTok kita ya tapi kalau misalnya melalui live shopping kayak gitu nah itu bisa menjangkau semua baik itu followers atau gak followers gitu ya jadi kesempatan buat menjangkau live streamingnya itu lebih luas sehingga yaitu TikTok mengedepankan untuk live shopping daripada melalui short video untuk menjangkau audiens supaya membeli produk kita singkatnya seperti itu intinya yang membuat suatu barang itu lebih murah atau diskonnya besar-besaran adalah dari TikTok bukan dari si sellernya selanjutnya gak semua juga ya si afiliat itu memperoleh harga yang bener-bener murah banget ya mendapatkan diskon yang besar-besaran itu biasanya khusus untuk event-event tertentu atau kalau misalnya kita mengikuti campain tertentu dari TikTok itu sendiri misalnya ada event live streaming bulan Januari gitu ya nah pasti semua produk-produk yang ada sesuai dengan kategori yang kita pilih tersebut itu bakalan sell besar-besaran dari harga yang bener-bener gak wajar gitu ya jadi gak semua produk-produknya itu bisa sell atau murah apabila kita gak mengikuti event dari si TikTok yang tersebut ya terus ada pertanyaan juga nih kenapa sih akun TikTok itu munculnya harganya beda-beda di setiap akun ya nah jawabannya adalah karena setiap akun itu berbeda-beda ada yang pernah belanja atau belum atau yang sering atau yang tidak pernah sama sekali ya nah disana memunculkan harga yang lebih murah itu untuk si akun yang memang belum pernah berbelanja di TikTok shop sama sekali guys makanya ada perbedaan antara harga si A dengan si B ketika kita live streaming nah biasanya kan ada tuh si afiliat yang menanyakan ke penonton live streaming berapa sih harganya di aku Rp3.500, di aku Rp7.000 gitu ya itu tuh beda-beda gitu ya tergantung si akunnya tersebut apakah belum pernah melakukan pembelanjaan melalui TikTok shop ataukah memang sudah jadi itu adalah untuk mendongkrak si akun tersebut supaya berbelanja di TikTok shop sehingga harganya itu pasti lebih murah daripada akun yang sudah pernah berbelanja di TikTok shop tersebut singkatnya seperti itu dari pandangan aku sendiri ya saat ini tuh bukan cuma video pendek aja yang susah banget buat masuk ke FYP tapi live streaming yang memberikan penonton yang banyak itu juga merupakan tantangan baru dari kita selaku afiliat di TikTok shop ya makanya yuk semangat bikin live streaming ya semenarik mungkin supaya banyak sekali audiens yang menonton live streaming kita sehingga produk-produk yang kita pasarkan melalui link pembelian di keranjang kuning TikTok shop itu bisa banyak banget di order oleh si audiens singkatnya seperti itu ya oke kayaknya cukup sekian ya mengenai perbedaan harga antara live streaming dan yang gak live streaming semoga dapat dipahami nah thank you for watching jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga serta share video ini dan jangan lupa juga buat nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku thank you for watching sampai jumpa di next video see you selamat menikmati